Ini kan bulan puasa ya, masih siang juga, tapi kenapa aku pesen makanan RSI-nya 2 biji? Halo teman-teman, kembali lagi di vloggeran Ruman Sya. Hari ini aku lagi di Balikpapan, dan kita akan melanjutkan perjalanan ke Bali, ke Denpasar, menggunakan AirAsia. Dan kalau teman-teman belum melihat, aku kemarin sempat mengunjungi IKN, Ibu Kota Lusantara. Jadi itu adalah calon Ibu Kota Baru Indonesia yang akan mengatikan kota Jakarta. Jadi kalau misalkan belum nonton, bisa cek di video sebelumnya. Atau video setelah ini, kalau belum di-edit. So, langsung kita pergi ke bandara. Kudos buat hotel yang ada di Spencer, ya. Saya nutup plastik buat hotel. Oke teman-teman, kita udah sampai di bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Dan seperti biasa, di bandaranya rumi banget ya, terang banget cuy. Dan keren sih, setelah kembali ke bandaranya itu tak cuy banget. Lihat tuh bolong atasnya, bikin bandaranya jadi terasa terang. Kita masuk ya. So, ini dia teman-teman, area check-in dari bandara Balikpapan. Dia ada banyak tokonya langsung ya. Soalnya dia kalau nggak salah, dia konsepnya emang kayak mall gitu loh, si bandaranya ini. Nah tuh teman-teman, kalau ke Balikpapan jangan lupa cobain mantau. Mantau sapi lada hitam, enak banget ya. Mantaunya di kukus gitu, cocok-cocok pakai sapi lada hitam. Wih, ada orang hutan nih. Bang, ngapain bang? Udah kopi bang? Eh, puasa ya? Dan buat teman-teman yang berpuasa, selamat berpuasa. Semoga nanti kuat sampai beduk ya. Beduk maghrib ya, jangan beduk juhur. Dan buat yang memudik nanti, semoga sampai di tujuan. Amin. Aku mau cek flag aku ke Denpasar. Ini nih, EZ781. Perlu khawatir kalau yang butuh baju atau oleh-oleh di Bandara Sepinggan banyak di sini. Tuh. Apaan tuh, kuku macan? Ini untuk area check-in ya teman-teman. Lucu ya, kayak pohon gitu. Bisa juga check-in di mesin kayak gini. Atau kalau aku sih udah online ya. Dan diterima di HP aja. Jadi, go green. Ini untuk arrival hall-nya di bawah tuh teman-teman. Ada tamannya juga, lucu ya. Ada yang lagi syuting, gimek-gimek nih kayaknya nih. Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan adalah Bandar Udara yang melayani penerbangan untuk kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Bandara ini diproyeksikan menjadi salah satu dari tiga gerbang udara menuju ibu kota negara Indonesia yang baru. Bandara Sepinggan juga banyak memperoleh penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan internasional sebagai salah satu bandara terbaik kategori bandara dengan kelas penumpang 5-15 juta per tahun. Kali ini, aku coba terbang dengan Air Asia dari Bandara Sepinggan ke Bandara dan Pasar. Jangan lupa beli tiket pesawatnya di aplikasi tiket.com karena ada jaminan harga termurah. Nah, buat teman-teman yang mau terbang antar kota di Indonesia, jangan lupa gunakan kode promo WNFlight buat dapetin diskon 3% hingga 55 ribu rupiah untuk minimal transaksi 1,2 juta rupiah. Dan diskon 4% hingga 125 ribu rupiah untuk minimal transaksi 2,5 juta rupiah. Cara menggunakan kode promonya, kamu bisa masukkan di halaman saat akan melakukan pembayarannya. Untuk syarat dan ketentuan lengkap, kamu bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Beli tiket pesawat murah di tiket.com So, teman-teman, aku udah masuk ke dalam gate-nya Bandara Balikpapan. Let's see ada apa aja di sini. Mantau lagi, mantau. Kita langsung menemukan ada siapa ini? Tolong mention teman kamu yang mirip sama emas ini. Di ujung gate 1 ada bakmi gocit dan Concordia Lounge. Sayang lagi bulan puasa, jadi aku gak masuk lunch dulu teman-teman. Tapi bisa ngintipin. Ini penampakan launch-nya Puan Fabi ya. Di ujung sana ada untuk imigrasi untuk ke arah gerbang internasional. Jadi, biasanya kalau bandara kecil gini, emang imigrasinya itu di dalam gate-nya domestik. Wah, ini ada sejarahnya nih. Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Itu dia adalah Raja Kutai, kelasan negara ke-17 tahun 1850 sampai 1899. Aku belum lahir sih, guys. Dari dulu, dari zaman Belanda, ternyata emang sudah tekan alihkan minyak ya si Balikpapan ini. Ini ruang tunggunya. Dan belum ada pesawat sini, teman-teman. Eh, ada nih satu nih. Ada Wings Air ATR 72600. ATR 72600-nya Wings, sama... Wih, ada ATR City Linknya jalan-jalan liat. Masih beroperasi ternyata ya. PKGJS. Lihat belakangnya langsung laut gitu, teman-teman. Wih, ini emang keren buat scouting sih. Kita lihat ada pesawat apa teman-teman, City Linknya. Wih, cuaca cerah ya. Landingnya perfect butter. Ini kan bulan puasa ya, masih siang juga. Tapi kenapa aku pesen makanan RSI-nya 2 biji? Kalau dibukus masih enak gak sih? Sebuah saya dah bukus. Masa ini? Moda-moda safir? Apa boleh ya? Tapi males gantian ntar. Ini enggak dibersihin dulu saatnya ya. Kita langsung suruh boarding, tadi penumpang terakhir. Papasan sama aku tadi, penumpang terakhir dan turun. Penumpang pertama yang masuk. Karena kita pesannya hot seat di Patah. Tindukan, masih ada kukas sampah. Buru-buru banget, salah deal lagi kali dia. Masa ngurur boarding tadi. Masa sih, tak relaxin. Thank you for climate. Thank you. Thank you. Ketika di menu keluar, sebelum meninggalan pesawat, kembungkan baju pelambung Anda dengan menyentak kedua penarik ini. 7-8-1-2-Dampasar, Bali. The commander of this flight is Captain Mustika Olka, Sisi Vice Universe Officer Asrin, and Ambil Senekamin Club Padilan. It goes, it is particle. Terima kasih. selamat menikmati nah temen-temen kayaknya aku bubos aja deh soalnya hari ini masih puasa dan ini kayaknya disengkel jadi gak kentu banget ya tapi emang baunya bener-bener menggoda sih ini gila kita bungkus aja pake kantong ini kantong buat muntah busilah kan belum dipake sebenernya RSC itu LCC favorit aku sih pertama karena dia makanannya enak dan ya harganya masih terjamta gitu dan dia destinasi nya lumayan lengkap sama ke Jepang nya gak ada gitu kan cuman kalo menurutku ya kalo misalkan temen-temen butuh gak boleh telat gitu ya atau gak bisa di cancel gitu pokoknya harus datang hari itu juga acara penting lah pokoknya misalkan wisuda atau apa gitu ya itu kalo bisa sih jangan pake RSC atau LCC yang lain karena yang namanya LCC dia kan jadwalnya padat gitu ya jadi si pesawat ini tadi delay dia tuh ini kayaknya udah flag ke-5 atau ke-6 gitu padahal baru jam 1 siang tadi dia dari Denpasar, dari Bali, dari Kuala Lumpur jadi sekalian delay di pagi hari tuh sore-sore aja tuh bakal lebih delay gitu dan kalo misalkan bukan hari sibuk dia kemungkinan cancel diganti ke flag lain tuh bisa lebih besar daripada full service gitu jadi temen-temen kalo misalkan punya acara yang penting mau berpergian sih menurut aku jangan pake LCC tapi ya murah mau gimana tadi aku bubos makanannya semoga masih enak karena buka masih 2 jam setelah mendarat ya dingin tau kita cari microwave lah sekarang ya Resia co-brandingnya sama Bang Permata ya dulu kalo gak salah pernah sama CYMB gitu aku pernah punya itu dulu ini kacanya, kotor banget ya kok tau masih bareng ini juga nih gila menunya BLACKPINK coy tapi bukan BLACKPINK, BLACK & PINK ini kayaknya cuma riding the wave aja nih gak beneran apaan ya kayak gini COX & COVALA ZERO ada doa ini apa Doty Free oh tadi Mbak-Mbaknya jualan tuh waduh makanan pula ini temen-temen menunya Eresia tuh kayaknya kalo beli online lebih murah ya kalo gak salah online tuh harganya 50 apa 40 ya gitu ya kalo favorit aku yang ini nih bukan nasi lontong tapi nasi ayam Uncle Chin nasi Padang Udara Atman nasi kuning oh nasi kuning Manado dan tiap-tiap Eresia Tipe Negara ada menu khasnya sendiri sih kayak kemarin apa naik yang ke Thailand ada Pat Thai gitu kan nasi lewat ayam Thaliwang wah Indomie tetep ada ya nah Indomie ini nih abisin ada snack snack dan parfum-parfum wah iya mahal juga ya jualan parfumnya temen-temen sabuk pengamat baru saja dinyalakan sedangkan kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengamat untuk asal keselamatan kurang ramah kerja saat ini tidak diperbolehkan dan bidangan air panas akan ditunda sebentar waktu kalau kamu不 kerempat hubungan ke dalam karena sepunyi kemudian terlihat napalm selamat menikmati 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 selamat menikmati